Salam sigap dan shalom. Rendungan kita pada hari ini, Kamis 26 Mei 2022, berjudul Kristus Dasar Yang Pasti. Ayat litinya terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Kristus Dasar Yang Pasti, dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, respons kita terhadap Kristus sebagai dasar yang pasti adalah, kita perlu menjadi mitra kerja Allah yang bekerja sama dengan para malaikat yang akan berbicara melalui suara kita, untuk menyatakan kasih Allah. Jikalau kita menyerahkan diri kepada Kristus dengan pengabdian segenap hati, malaikat bergembira, karena mereka dapat berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Kita harus menjadi mitra kerja Allah, karena Allah tidak akan menyempurnakan pekerjaannya tanpa manusia. Kedua, respons kita terhadap Kristus sebagai dasar yang pasti adalah, kita harus menjadikan penyelamatan jiwa-jiwa menjadi pekerjaan kita seumur hidup oleh sebab kita berhutang kepada dunia. Penyelamatan jiwa haruslah menjadi pekerjaan selama hidup bagi setiap orang yang mengakui Kristus. Kita berhutang kepada dunia karena anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, karena terang yang telah menyinari kita, dan karena keindahan dan kuasa kebenaran yang telah ditemukan. Ketiga, respons kita terhadap Kristus sebagai dasar yang pasti adalah, kita sebagai pengikut Kristus harus bekerja dalam namanya, demi menyelamatkan orang-orang yang sesat mulai saat ini. Setiap jiwa yang telah diselamatkan oleh Kristus dipanggil untuk bekerja dalam namanya, demi keselamatan yang sesat. Pekerjaan ini telah diabaikan di Israel. Bukankah sekarang ini juga diabaikan oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus? Ada sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Setiap jiwa yang percaya akan kebenaran, berdiri di tempatnya sendiri dan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Keempat, respons kita terhadap Kristus sebagai dasar yang pasti adalah, kita bukan hanya menantikan, tetapi harus mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan membawa kabar baik tentang belas kasihannya kepada setiap orang. Adalah kesempatan setiap orang Kristen, bukan hanya menantikan, tetapi mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita. Dia yang menjadi anak Allah harus sejak ini melihat dirinya sebagai satu mata rantai dalam satu rangkaian yang diulurkan ke bawah untuk menyelamatkan dunia ini. Seorang yang bersama Kristus dalam rencana belas kasihannya. Pergi bersama dia untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kelima, respons kita terhadap Kristus sebagai dasar yang pasti adalah, kita tidak akan membiarkan keinginan dan rencana dunia menyita waktu dan perhatian kita, tetapi sebaliknya, kita akan memperkenalkan kebaikan Allah kepada setiap orang. Kita ini adalah saksi-saksi Kristus, dan janganlah kita membiarkan keinginan dan rencana dunia menyita waktu dan perhatian kita. Bangsa-bangsa di dunia ini sedang menyembah Allah palsu. Mereka harus dipalingkan dari kebaktian yang palsu, bukan dengan mendengarkan kutukan terhadap berhala mereka, tetapi dengan sesuatu yang lebih baik. Kebaikan Allah harus diperkenalkan. Kamulah saksi-saksiku, kata Tuhan, bahwa aku adalah Allah. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!